Hai, selamat datang di BNN Podcast, episode 2. Hari ini kita kedatangan bintang tamu seorang putri Indonesia, yaitu Ayu Maulida. Halo. Hai, terima kasih sudah bisa di sini jadi pembicara hari ini. Ya, selamat-selamat. So, pertama-tama aku mau ucapin congratulations on your way to Miss Universe. Gimana? Bakal nyangka nggak sih kamu bakal ke Miss Universe? Ya, alhamdulillah sih memang untuk mengikuti putri Indonesia itu adalah cita-cita dari kecil. Jadi memang dari kecil sudah mengarahkan perjalanan hidup itu untuk mencapai ke sana gitu. Which is putri Indonesia pasti akan berangkat ke Miss Universe. Dulu saat tahun 2017 memang sempat pernah gagal. Yaitu tertunda lah ya istilahnya karena mendapatkan juara kedua di Jawa Timur. Akhirnya ikut lagi 2020 dan alhamdulillah menjadi juara pertama yaitu putri Indonesia 2020-nya. Congratulations, keren banget. Sebenarnya aku mau tanya sedikit tentang putri Indonesia. Kan kamu awalnya itu mewakili Jawa Timur. Nah, itu tuh sebenarnya putri Indonesia itu memang tahapnya kamu harus stand out di Jawa Timur dulu? Atau kamu memang langsung digabungkan sih di Jakarta ini? Jadi, pemilihan putri Indonesia itu tergantung dari provinsinya. Di saat provinsi itu sudah memiliki license untuk mengadakan pemilihannya sendiri, mereka bisa mengadakan pemilihan. Jadi, kalau di Jawa Timur kita memiliki pemilihan tersendiri. Jadi, hanya juara satu dari Jawa Timur lah yang akan nantinya berangkat ke ajang nasional. Dan tahun 2017 itu memang saya kan di first runner-up ya, jadi belum bisa berangkat. Tapi, selama beberapa kalipun kita mencoba misalkan gagal di provinsi masing-masing, kita masih memiliki kesempatan untuk mencoba lagi sampai kita berangkat ke nasional. Kalau sudah berangkat di nasional, itu baru kita tidak bisa mengulang lagi. Wah, keren banget. Pasti perjuangannya banyak banget yang kamu korbanin sampai sekarang ya. Dan it's all worth it, right? Thank you. Oke, next aku pernah baca tentang kamu itu senang banget dengan kegiatan sosial. Ya, dan aku pernah baca kamu itu punya yayasan senyum desa ya. Nah, boleh nggak sih cerita sedikit tentang itu? Jadi, senyum desa ini merupakan yayasan yang awalnya itu hanyalah perkumpulan anak-anak muda nih, bersama dengan teman-teman. Dan di sana akhirnya saya dan teman-teman mengesahkannya untuk menjadi sebuah yayasan, dibantu dengan kita kan memang memiliki dosen di Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Surabaya. Yang memang membantu kita untuk memprosesnya untuk menjadi yayasan sebagai pembina juga di dalamnya. Dan dari sanalah akhirnya memang dari 2017, awalnya cuma 10 orang, 20 orang. Akhirnya, dengan berjalannya waktu, terlebihnya bersyukur Allah dengan saya, terpilih menjadi putri Indonesia, senyum desa ini lebih terekspos ya. Akhirnya kita open recruitment nasional, kita akhirnya sampai sekarang kurang lebih sudah ada 20 koordinator wilayah. Di seluruh Indonesia, kurang lebih 800 orang yang ada di dalamnya. Di sini adalah tujuannya dari masyarakat, yang masih notabene adalah anak kuliah, rata-rata. Ini untuk mengabdi ke desa-desa, untuk mengabdi ke negara kita masing-masing. Dengan tujuannya apa? Dengan adanya pemerataan. Karena kita tahu namanya Indonesia merupakan negara yang masih berkembang, dengan adanya ketidakrataan dalam bidang ekonomi, pendidikan, security, or even healthcare system. Jadi di dalamnya situ kita berusaha untuk memberikan keadilan itu dengan ya semaksimal yang kita bisa beri. Kita di sana, kita membangun yang namanya libraries, kita memberikan free health checks with the medicine also. Terus kita juga memberikan seminar kepada anak-anak, sampai ke wanita dan juga bapak-bapaknya di sana. Jadi seluruhnya mendalam yang ada di sana. Kita juga membangun TK yang ada di pedesaan. Di sana harapannya untuk memberikan pendidikan secara gratis sejak dini untuk anak-anak yang ada di sana. Dan juga kita memberikan pelatihan lah ya untuk apa ya, masyarakat itu bisa memiliki ekonomi mandiri. Ya kita memberikan pelatihan untuk membuka usaha sendiri, kayak mini stall, store yang ada di pedesaan situ. Oke berarti dari yayasan ini secara tidak langsung kamu juga membantu perekonomian di Indonesia ya. Amin. Sebagai putri Indonesia ini kan kamu menjadi public figure di mana tentang pariwisata itu kamu bisa memiliki suara yang besar. Nah karena aku di acara BNN Podcast ini, pada narkotika, aku mau nanya dong pendapat kamu. Sebenarnya pemberitahuan atau penyuluhan mengenai narkoba itu sejak dini itu penting gak sih menurut kamu? Itu penting sekali ya, karena apa khususnya orang-orang yang memang berada di rural areas ya di Indonesia. Somehow they just don't realize what is narkotik. They thought like it's maybe like a pill ya, kan kadang they feel like maybe people say that you can feel like you're flying gitu kan. Nah itu semua yang harus kita kasih pengertian untuk khususnya anak-anak muda. Karena mereka terkadang hanya mengikuti yang namanya trend. Dan itulah yang sebuah kesalahan besar. Jangan sampai generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa, belum juga berperang untuk menghadapi masa depan mereka, sudah hancur dengan narkoba. Nah itulah merupakan tugas kita bersama seluruh masyarakat Indonesia, baik kita masih generasi muda ataupun generasi yang sudah berumur nih, untuk menjaga yang namanya lingkungan yang bersih dari narkoba. Ya bener, aku setuju banget sama Ayu Ma. Oke, selanjutnya itu kan dalam Putri Indonesia kamu pasti kan ada karantina. Dimana kamu tuh pasti dilatih secara fisik maupun mental. Pasti kamu ada doang rasanya kayak capek, lalu susah tidur karena kamu mungkin besok harus tampil di atas panggung. Dan mungkin kan kita sering denger kalau misalnya narkoba itu bisa bikin kamu tenang. Oh gitu ya? Atau sebagainya. Belum pernah coba aja. Jangan dicobain. Nah, menurut kamu itu, atau kamu pernah denger gak sih, ada gak sih di kasus pageant itu mengundangkan narkoba atau memerlukan hal-hal seperti itu? So far, yang what I know, in Putri Indonesia tentunya kita memiliki tes anti-narkoba sebelum kita masuk ke babak final. Jadi sudah dipastikan seluruh finalis dari Putri Indonesia merupakan wanita-wanita yang bersih dari narkoba. Dan tentunya itu menjadi garanti ya bahwa kita tidak menggunakan narkoba walaupun dalam karantina. Jadi, karena kan narkoba pun yang saya tahu, kamu bisa ngecek walaupun pakenya 40 hari yang lalu bahkan ya, itu bisa terdeteksi dari rambut. Nah, itu semua insya Allah seluruh Putri Indonesia finalisnya selama kita mengikuti karantina, kita adalah wanita-wanita yang bersih. Dan mengikuti karantina, walaupun kita capek segala macam, you know if you follow your heart that you have your God, you know you will always avoid the narcotics. Karena itu memang sudah larangan ya, dari agama apapun saya percaya, maupun itu lima agama yang ada di Indonesia, mereka semuanya melarang yang namanya penggunaan narkoba. Jadi, saya percaya wanita-wanita yang kuat, terlebihnya wanita yang ingin bertujuan untuk menginspirasi masyarakat Indonesia, tidak akan namanya menggunakan narkoba. Karena, kembali lagi, Putri Indonesia bukan hanya sebuah title, Putri Indonesia bukan hanya sebuah mahkota, oke oh cantik, tinggi, bergensi gitu, pintar gitu ya, tapi tidak memiliki nilai yang moral. Nah, kecantikan dan juga karakter itu merupakan nilai yang lebih penting daripada sebuah fisik yang bisa kita lihat dari luar. Jadi, untuk mengatasi kalau misalkan memang kecapean, susah tidur, ya mungkin minum CTM ya, minum-minum vitamin, minum melatonin. Kalau saya misalkan susah tidur, minum melatonin aja, karena memang mungkin besoknya harus bangun pagi, kita harus fresh, tetap yang pasti kita minum vitamin, karena kita juga dari Putri Indonesia, kita tentunya mendapatkan suplai dari PT Mustika Ratu, jamu-jamuan asli Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya harus melestarikan yang namanya budaya Indonesia, yaitu dengan mengkonsumsi jamu. Nah, itu sudah sangat cukup sekali untuk kita menjaga stamina, menjaga daya tahan tubuh terlebih di saat pandemi seperti ini. Iya, benar banget. Dan yang pasti jangan lupa olahraga ya, walaupun di masa pandemi ini kita harus selalu rajin olahraga untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Siap. Dan selanjutnya aku mau kamu memberikan pesan-pesan dong buat dari generasi kita, untuk teman-teman di luar sana, agar menghindari narkoba. Oke, buat teman-teman semua, seluruh generasi muda Indonesia, jangan lupa, kita merupakan cikal bakal bagaimana negara kita nanti akan terbentuk untuk ke depannya nih ya, Baik dalam sosial, ekonomi, walaupun segala hal lah, kita ini adalah ujung tombaknya negara kita sendiri. Dan kita harus tahu sendiri dong, kalau memang kita adalah generasi muda, kita harus menjaga yang namanya moral, kita harus yang menjaga yang namanya agama, dan kita juga harus menjaga yang namanya tubuh kita sendiri. Jadi, janganlah kita merusaknya dengan narkoba, karena selain itu merusak masa depan kita, kita merusak yang namanya daily activity kita, karena itu sekali kita mencoba itu merupakan sebuah hal yang ketergantungan, dan kita tidak bisa stop, tentunya hal itu sangat merusak ya. Apapun kegiatan kita, pastinya tidak akan pernah bisa menjadi normal sekali kita sudah mengenal yang namanya narkoba. Dan jangan lupa, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus percaya dengan yang namanya iman, karena iman itu sudah ditulis dalam Pancasila, dalam sila pertama yaitu adalah ketuhanan yang maesah, dan agama apapun itu melarang penggunaan narkoba. Jadi, jangan pernah mendekati narkoba sedikitpun. Ya, benar banget. Thank you so much Ayuma. Thank you Kinan. Yes, aku paling tambahin satu lagi, sebelum kalian mencintai orang lain, kalian pasti harus mencintai diri kalian sendiri dulu, dan hal langsung kecil yang kita bisa lakukan adalah untuk menjauhi dari narkoba. So, bareng-bareng Ayuma, kita lagi ada war on drugs, so kita akan ucapin war on drugs bareng-bareng. Kayak gimana? On my count, aku bilang kayak, so generasi muda war on drugs, oke? War on drugs, oke. Oke, so generasi muda war on drugs. Thank you so much Ayuma. And good luck for Miss Universe. Semoga semuanya lancar dan bisa membawa nama baik Indonesia. Ya, sukses selalu. Ya, terima kasih semua. So, see you on episode 3. Bye-bye. 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 Bye-bye.